Apor memandu 10-2, posisi di mana? Jembatan layang dibuat untuk menghindari kemacetan. Melewati persilangan kereta api dan juga persimpangan kota. Lalu bagaimana ya, jembatan layang yang dibuat untuk mengurangi kemacetan, namun justru digunakan untuk berdagang maupun nongkrong. Jalan layang di persimpangan Pasarbo, Jakarta Timur ini misalnya. Begitu banyak pengendara yang berhenti di sana. Pengendara yang berhenti, baik untuk sekedar nongkrong ataupun berfoto, juga bisa kita dapati di Jalan Layang Kalibata, Jakarta Selatan, dan Jalan Layang Pondok Kopi, Jakarta Timur. Padahal sudah sangat jelas ya, sahabat RTV, di setiap Jalan Layang pasti ada rambu larangan seperti di sana, di belakang saya nih. Ada rambu larangan dilarang stop, dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebenarnya sudah mengatur soal ini. Dalam Pasal 106 Ayat 4 menyebutkan bahwa si pengendara wajib mematuhi ketentuan, termasuk berhenti dan parkir. Lalu di Pasal 287 Ayat 3 menyebutkan pelanggaran tata cara berhenti dan parkir bisa dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda 250 ribu rupiah. Tentu sahabat RTV penasaran kan, apa ya kira-kira alasan orang yang berhenti maupun parkir di atas jembatan layang. Nah sahabat RTV saat ini saya sedang berada di atas jembatan flyover Pasar Rebo nih. Sebenarnya nggak boleh ya, saya ingatkan lagi. Sebenarnya nggak boleh untuk orang atau kendaraan maupun berjualan di atas flyover karena memang membahayakan. Tapi berdirinya saya di sini, saya akan nanya-nanya nih sama orang yang berjualan dan nongkrong-nongkrong di atas jembatan. Kira-kira alasannya apa ya? Langsung aja ikuti cerita sang jurnalis. Nah ini ada yang nongkrong-nongkrong nih sahabat. Kita bakal tanya-tanya langsung aja kali ya. Selamat malam abang-abang. Lagi ngapain nih? Ya, ngopi-ngopi aja. Lagi ngopi-ngopi aja. Ngopi tapi di atas flyover. Kenapa sih bang alasannya? Ngadam sambil lihat pemandangan bang. Ngolihat pemandangan. Abangnya juga sama? Iya. Alasannya kenapa nih? Ah, nggak ada mah ya bang. Selamat malam abang. Lagi padang apa ini? Biasa nih pada nongkrong aja bang. Nongkrong tapi nongkrong di atas flyover. Alasannya kenapa sih bang? Ya, ngelepas penat aja bang. Bapak sama istrinya nih kayaknya nih? Iya, sama istri mas. Sama istri? Iya. Emang kenapa sih pak nongkrong di sini pak? Ya ini kebetulan mampir aja mas. Oh, lagi mampir aja? Iya, lagi mampir. Karena suasananya juga asik sih di sini. Iya, nyaman gitu. Jadi adem gitu pak ya? Iya, iya. Oke, tapi tau kan kalau di flyover tuh bahaya nih buat bapaknya sendiri nih? Ya sebenarnya bahaya sih mas. Pengendara yang berhenti dan parkir bukan cuma menjadi masalah di jembatan layang. Tapi akhirnya memunculkan masalah lain, yaitu mendatangkan pedagang kaki lima. Jadilah jembatan layang sebagai tempat tongkrongan. Nah, saya akan langsung tanya ke pedagang di sini nih. Alasannya apa ya? Langsung aja. Bapak, Bapak dagang es nih di sini pak ya? Iya. Ini kan tinggi banget sih pak. Emang gak takut pak? Ya, rasa takut sih ada. Cuman ya, namanya kita gak ada orang di sebuah lain kan? Anak juga masih sekolah ya. Jadi terpaksa emang berdagang di sini? Berarti udah lama dagang di sini pak? Ya, ada lah, sekitar 15 tahun lah kurang lebih. 15 tahun di atas flyover ini? Iya. Bang, ini kan flyover nih. Kenapa sih abang jualan di sini? Emang gak takut bang? Sebenarnya takut, takutnya pak. Rawaan juga kan. Betul. Dilarang juga sebenarnya pak. Cuman ya, kita gimana lagi? Pena ke Ciduk Razia atau itu gak sih bang? Kalau saya masih alhamdulillah belum. Tapi kalau teman, saudara-saudara sering. Di sini? Di sini, ya biasa. Oke. Aktivitas nongkrong dan pedagang kaki lima bukan tidak mungkin diketahui aparat satuan polisi Pamangperaja ataupun kepolisian. Mereka selalu beralasan untuk ekonomi. Karena apa namanya, di tempat-tempat lain juga sepi dagangannya. Sehingga mereka cari di sela-sela ketika petugasnya tidak ada, main kucing-kucingan dengan kita. Bagi pedagang yang masih tetap membandel berdagang di atas playhopper. Kemudian yang pengguna jalan dengan kendaraan tetap dia membandel istirahat di atas playhopper, kita tentu akan lakukan penindakan. Padahal seperti disampaikan oleh pihak pekerjaan umum DKI Jakarta, aktivitas di atas jembatan layang bisa terancam maut. Karena jembatan bukan diperuntukkan kendaraan berhenti, tapi hanya melintas. Sebenarnya bahayanya gini, kalau berhenti di salah satu jembatan atau flyover, itu bahayanya satu. Kalau terjadi berhenti itu otomatis kan terjadi kemacetan. Artinya terjadi antrian panjang sehingga akan menjadi beban daripada jembatan itu. Otomatis kekuatan daripada struktur itu mungkin akan lebih cepat lifetime-nya. Jadi apapun alasannya, berhenti, parkir, apalagi nongkrong, sertai dengan aktivitas pedagang kaki lima di atas jembatan layang adalah salah. Mematuhi peraturan lalu lintas bukan cuma untuk keselamatan diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Sahabat, 30 menit sudah kami menemani malam kamu. Kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar kamu, ayo laporkan ke akun media sosial kami yang tertera di layar televisi kamu, at rtv10.2. Saya Felicia Wu dalam program 10.2. Lihat, lapor, lacak. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!